Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tak bisa terlentang dengan isyarat Di medan perang Malah ada ajaran sholat berjamaah yang unik Seperti dipirmankan Allah SWT Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu dan menyendang senjata mereka Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh Dan hendaklah datang golongan lain yang belum sholat Lalu mereka sholat denganmu Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyendang senjata mereka Orang-orang kapir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau sakit dan bersiap siagalah kamu Dalam pikih, sholat yang diceritakan di atas disebut sholat haub Yaitu sholat dalam keadaan perang Meskipun genting tetapi sholat tetap harus dilakukan Teknisnya rumit dan jarang dipraktekan Yang pasti sangat berbeda dengan sholat jemaah biasa Maka tatkala, corona menerjang Banyak tata cara sholat berubah Bagi tim kesehatan yang memakai APD Lengkap berjibaku menangani pasien Boleh menjamak sholat Bahkan bila wudhu dan tayamum pun tidak mungkin dilakukan Ia boleh sholat tanpa wudhu Yang penting tetap sholat Sholat jumat boleh diganti dengan duhur Dan bagi korban corona Ia haram melakukan sholat jumat di masjid Karena akan meluari jemaah lain Begitu bunyi patwa MOI Nomor 14 tahun 2020 Belakangan beredar gambar dan video Sholat jemaah dengan jarak Antara satu jemaah dengan jemaah lain adalah satu meter Membuat barisan sholat dengan prinsip social distancing Dalam kondisi normal Barisan sholat jemaah itu harus lurus dan rapat Sebagai manasabda Nabi Muhammad SAW Dari An-Nas radiyallahu anhu Nabi Muhammad SAW bersabra Luruskan barisan kalian Karena lurusnya barisan itu termasuk kesempurnaan sholat Hadis riwayat Bukhori Hadis ini sering diucapkan imam Sebelum memulai sholat Berapa jemaah ada yang menjawab Baru kemudian sholat jemaah dimulai Ada juga hadis yang lebih rinci Seperti hadis berikut Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Rapatkanlah barisan kalian Dan dekatkan antara barisan Sejajarkan leher-leher Demi jiwaku di tangannya Sungguh aku melihat setan memasuki Sela-sela sap Seperti anak kambing Hadis riwayat Abu Dawud Jelas sudah Ajaran sholat jemaah itu Barisan harus lurus dan rapat Ini tentu dalam keadaan normal Adapun dalam situasi sekarang ini Boleh berubah Karena khawatir tertular Corona Bila sholat berdekatan Umat Islam mengalami dilema Jika tidak berangkat Sholat jemaah dan jumat Yang berwenang Belum mengeluarkan ketetapan Sementara jika tetap sholat di masjid Takut ketularan corona Maka Membuat barisan sholat Yang berjarak 1 meter Menjadi pilihan Masalah kemudian muncul Apa boleh Sholat memakai social distancing Seperti itu Untuk menjawab pertanyaan tersebut Berikut saya kutipkan Pendapat Imam Nawawi Dalam kitab Al-Majemuk Yang artinya Sarat sah berjemaah itu Makmum mengetahui Perubahan gerakan Imam Baik itu sholat di masjid Atau di tempat lain Atau salah satu pihak Ada di masjid Dan yang lain di luar masjid Ketika makmum mengetahui Perubahan gerakan Imam Baik dengan melihat langsung Mendengar suaranya Atau mengetahui Dari makmum yang lain Maka Sholat jemaah sah Menurut jumhur ulama Jarak makmum dengan Imam Tidak lebih dari 300 zero Atau 14,4 km Tidak ada syarat sahnya sholat itu Barisannya harus rapat Seperti juga terjadi Di masjidil haram Makmum terpencar Di mana-mana Di pinggir jalan Di trotoar Di depan toko Bahkan di lorong-lorong Yang cukup jauh dari masjid Banyak yang membuat barisan Tetapi tidak sedikit Yang berdiri sendiri Karena space yang sempit Walhasil Sholat dengan Sub-sosial distancing Itu sah Tetapi memang Tidak sempurna Sebagaimana Orang yang sholat Sambil duduk Sholatnya sah Walaupun tidak sempurna Soal pahala Allah lebih tahu Mana yang pantas Mendapatkan balasan istimewa Allahu alam bisawab Sahabat beriman Begitulah Hukum sholat Dengan sub-sosial distancing Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat sahabat beriman Semuanya Amin Yarubbal Alamin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton